Terima kasih Terima kasih Dan formulir itu Dinyatakan secara bersama Oleh penyelenggara pemilu Dan pihak kepolisian Serta pihak kementaraan Yang terlalu ini Dilihat oleh Kesbangkol Nah setelah kami Berkoordinasi dengan Pihak KPU Kesbangkol dari Pemda dan pihak kepolisian Kami Membuat Kesempatan untuk Merekomendasikan Tempat-tempat ataupun TPS Yang dianggap rawan Ketika pemilu Nah dari Kerawanan-kerawanan TPS Ataupun daerah-daerah Kecamatan atau desa Yang dianggap berpotensi Terjadi pelanggaran Kami sampaikanlah kepada Bawasbu Provinsi Untuk disampaikan Ke Bawasbu RI Untuk dibahas di tingkat nasional Sehingga Beberapa hari lalu Dilancingkanlah Indeks kerawanan Kerilu Dan Yang sangat menunjukkan Kami bahwa Dalam IKP yang dilancing tersebut Tercantum Kamupaten Sarulamun Di peringkat empat Teringkat kerawanan Secara Kalau untuk tingkat TPS Ada berapa Kepala Kamupaten Sarulamun Yang Termasuk rawan Dari Total TPS 874 Hasil dari penelusuran Kami Terdapat 66 TPS Yang Dianggap Rawan Ketika Kemilir Di daerah mana yang paling banyak Yang paling banyak Kejamatan Pelawan Dan Kejamatan Di Pelawan ada berapa TPS Pelawan sendiri Terdapat Pelawan 94 TPS Di Kesempatan Nah Di Apa namanya Di PAU sendiri Terdapat 75 TPS Jadi Kalau untuk Katanya Di Cara Penilaian dari Sosial Sosial Mungkin termasuk juga Sosial media Ini juga termasuk Dalam hal Konteks Sosial Politik Dengan Was Baik Dari Sosial Masyarakatnya Dalam hal Pemilu Maupun Daripada Perilakunya Daripada Penyelenggaraan Nah Dari sini Beranjak Penilaian Penilaian Terhadap BKP Yang ada Di BKP Sosial Apakah Menang Masyarakat kita Juga Apakah Lebih rentan Menengarkan Berita-berita Hox Ya Untuk Kabupaten Sosial Lalu Terkait Dengan Berita-berita Hox Ini Tentu Masyarakat Karena Apabila Dinilai Dari SDM Kita Seberlangu Belum Belum Tertinggi Dan Bisa Menjadi Rentan Ketika Hox Hox Beredar Di Lada Ini Tentu Harus Kita Antisipasi Ini Tertama Sebagai Penyelenggara Penyelenggara Dan Kemarin Di KPU Sudah Kami Terkait 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 Pemilih Yang Ramai Aman Jujur Dan Tanpa Hox Jadi Apalah Kehakilan Masyarakat Tapi Posisinya Tempat Seluruh Indonesia Yang Pantara Ini Apalah Ketika Kedepan Ini Tentu Menjadi Catatan Penting Bagi Bawas Duk Kabupaten Sosial Langun Bagaimana Kami Menantisipasi Agar Indeks Kerawanan Ini Tidak Terjadi Nah Ini Tentu Berbeda Indeks Harapan Terhadap Indeks Kerawanan Dengan Polling Polling Terhadap Hasil Suara Kalau Polling Orang Berharap Sesuai Dengan Polling Tapi Ketika Indeks Ini Kami Berharap Tidak Sesuai Dengan Indeks Artinya Apa Meskipun Kan Kabupaten Sosial Langun Dinyatakan Tingkat Kerawan Nomor Nomor Secara Nasional Kami Akan Berupaya Semaksimal Mungkin Untuk Melaksanakan Pemilu Di Keputat Sosial Langun Ini Terjadi Terlaksana Dengan Jujur Adil Aman Tanpa Adanya Gangguan Gangguan Keamanan Tanpa Adanya Kecerangan Kecerangan Yang Signifikan Sesuai Dengan IKP Itu Harapan Kami Ya Demikian Wawancara Singkat Saya Sama Bapak Modrika Yaitu Ketua Dekis Hukum Saya Suri Abadi Kabupaten Selalang Jam Bidipi Melaporkan Terima